Intro Auto Blitzer, Auto Blitz Media Synergy mendapat kesempatan untuk hadir menyaksikan peluncuran Ferrari GTC 4 Lusso T di Jakarta. Saya sudah bersama dengan Mr. Dieter Knechel sebagai CEO Far East and Middle East Ferrari. Untuk itu kita langsung tanya-tanya saja kepada beliau. Kesar, apabila dan apabila debut di dunia tersebut? Sebenarnya, car ini dihubungkan kepada peluncuran pertama beberapa minggu sebelum, pada September, di Paris Motor Show. Itu adalah peluncuran peluncuran peluncuran. Jadi, car ini dihubungkan hari ini di Jakarta. Ini adalah salah satu pasar pertama setelah peluncuran dunia tersebut di mana kita mempunyai car ini untuk presentasi kepada peluncuran dan media. Oke. Jadi, ada sebab yang Ferrari membawa ke Indonesia ini GTC 4 Lusso T? Dan, adakah Ferrari mencoba membuat sesuatu perjalanan ke segmen kecil? Atau peluncuran kecil? Yes, of course. I mean, we are offering the whole Ferrari model range that we have also, of course, to Indonesia. And I believe there is some interesting context in Indonesia for this model. Now with the GTC 4 Lusso T, I think we have a tool, we have a product that combines a lot of these different expectations of younger people who want to use a car in a more daily driving situation. We want to provide many, many opportunities for those prospective clients to drive and experience the car. To build a bridge between what the people had before, what they know about Ferrari, and what we can really offer to them. And last question is, how about the Ferrari market in Indonesia? I have to say that we are very happy with Indonesia. We know, of course, that it is not easy from time to time. But I have to say our business model with Ferrari, which is based on exclusivity, very strong customer base, very passionate and very loyal customer base in Indonesia in particular. I really cannot complain. We are having the highest market share by far continuously. the result of having a very strong customer base of people very passionate and loyal. All this helps very much to develop further and I'm very confident. Auto Blitzer, demikian tadi, bincang-bincang kita dengan CEO Ferrari Far East and Middle East, Mr. Dieter Knechter. Hello Auto Blitzer, I'm Rizky from Motor Trend Indonesia, mewakili Auto Blitz Media Synergy. Kali ini berkesempatan menyaksikan langsung peluncuran dari varian terbaru Ferrari, GTC Ford Lusso T, bersama Bapak Ari Christopher, selaku CEO dari Ferrari Jakarta. Nah, Mbak Ari, apa yang terbaru dari varian GTC Ford Lusso T ini? GTC Ford Lusso T ini melengkapi varian GTC Ford Lusso yang sudah diluncurkan terdahulu. Perbedaannya adalah di mesin, yang mengusung mesin V8 lean turbo. Mesin V8 ini bisa meletupkan tenaga 610 horsepower dengan torsi maksimum 760 Nm. Rear wheel drive, 4 wheel steering. Untuk model desain, apakah masih sama dengan GTC Lusso sebelumnya? Model desain kurang lebih sama, tidak ada perubahan, interior juga sama, ada yang namanya Apple CarPlay, bangku belakang sangat nyaman, untuk diduduki oleh orang yang tingginya sampai 180. Fitur yang ada di mobil ini, penggunaan kayak F1 track atau apa-apa? F1 track ada, electronic differential juga pasti ada, dan yang paling unggul adalah penerapan dari 4 wheel steering. Keempat roda itu bisa ikut berbelok. Warna biru ini, sepertinya saya lihat di Ferrari ini, warna biru apa Pak? Ini disebutnya warna blue electric. Oh blue electric? Iya. Warna ini memang didesain khusus buat GTC Ford Lusso. Setiap Ferrari meluncurkan satu varian baru, dia pasti ada meluncurkan satu warna yang identik dengan varian tersebut. Dan warna blue electric ini adalah warna yang memang didikasikan khusus buat GTC Ford Lusso ini. Sesungguhnya mobil ini dikhususkan untuk konsumen yang bagaimana Pak? Jadi konsep dari 2 plus 2 Grand Tourer ini adalah daily use, bagi customer yang suka berkendara bersama keluarga, suka mengendarai mobil jarak jauh di highway, tapi tentunya konsumen tersebut tetap ingin mengendarai sebuah supercar yang truly Ferrari. Inilah yang bisa diwakilkan oleh GTC Ford Lusso ini. Bisa mengakomodasi 4 orang dengan nyaman, trunknya yang lebar, luas, bisa mengakomodasi 2 koper besar, bahkan bisa mengakomodasi juga golf bag, lifestyle driving, tetapi tetap tidak meninggalkan unsur pure Ferrari-nya. Oke Auto Blizzard, itulah hasil bincang-bincang saya dengan Bapak Ari Christopher, selaku CEO dari Ferrari Jakarta.